Tentang apanya hari depan seperti apa, Mbak? Tadi, Pak Arsia, eh Pak Arsia, Pak Ganjar. Menurut saya Pak Ganjar pesannya jelas sekali, bahwa semua kebijakan Indonesia, baik kebijakan luar negeri, kebijakan politik, kebijakan keamanan, semua ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh ayat Indonesia. Jadi, kesejahteraan tidak boleh dinikmati hanya oleh elit saja, tapi juga merata bahkan ke para prajurit. Dan yang paling utama, ada banyak ancaman-ancaman yang harus diatasi dan beliau punya komitmen besar untuk menguatkan postur ketahanan Indonesia yang tujuannya adalah untuk menguatkan kedaulatan Indonesia. Jadi, menurut saya sih penampilannya Pak Ganjar ya sudah presidential, sudah pantas menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau sangat menguasai masalah, menguasai data, dan beliau menunjukkan bahwa kebijakan publik yang akan diusung ke depannya nanti bukan kebijakan yang diawang-awang. Karena beliau mengerti betul dinamika yang terjadi, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk di ASEAN. Jadi, Pak Ganjar membuktikan bukan cuma soal kata-kata saja, tapi mengerti apa yang dibutuhkan.